Provinsi Jawa Tengah mendapat bantuan oksigen dari KRI Dr. Suharso yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Di kapal rumah sakit ini dapat memproduksi 150 ribu liter oksigen per hari dan diprioritaskan untuk kebutuhan rumah sakit di Semarang. Kedatangan kapal KRI Dr. Suharso untuk menyalurkan kebutuhan oksigen di Jawa Tengah. Di kapal perang ini memiliki oksigen generator yang dapat memproduksi oksigen murni secara mandiri, dengan kapasitas sekitar 150 ribu liter per hari atau setara dengan 20 hingga 25 tahun kapasitas 6 ribu liter. Tujuannya adalah membantu masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan kekurangan oksigen, terutama khususnya rumah sakit-rumah sakit dan masyarakat sekitar Jawa Tengah. Kapal ini bisa memproduksi 20 tabung. Satu tabungnya ukuran 6 ribu liter. Gumuli Jawa Tengah, Janja Pranowo menyempatkan melihat proses KRI Dr. Suharso memproduksi oksigen sampai ke proses pengisian tabung. Kita pakai untuk backup rumah sakit dulu, biar nanti yang kebutuhan yang lain tidak menggunakan sumber yang dari sini, agar rumah sakit dulu menjadi prioritas. Tapi kalau masyarakat ada yang membutuhkan, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dengan satu harapan, kalau mereka mulai merasa batuk-batuk, sesak, napas, terus kemudian ada gejala-gejala yang mirip dengan COVID, lebih baik segera lapor saja ke puskesmas, ke RT, ke lurah, agar kita bisa membantu. Itu nanti biar kita rawat. Maka perawatan-perawatan yang terkonsentrasi secara penuh itu akan memudahkan kita semua. Sehingga nanti tidak hanya urusan oksigen, tapi juga termasuk urusan obat-obatan, bagaimana treatment yang bisa kita lakukan, dan itu akan mudah untuk mengendalikan. Masih tingginya kasus COVID-19 di Jawa Tengah, membuat kebutuhan oksigen untuk penelita COVID-19 juga masih tinggi. KRI Dr. Soeharto akan berada di Pelabuhan Tanyu Emas, Semarang, hingga kebutuhan oksigen di Jawa Tengah terpenuhi. Rahman Pratama, Berita Satu, Kota Semarang, Jawa Tengah.